Terima kasih. Terima kasih. Itu mas, digodohin sama temen-temennya. Yaudah, udah-udah, kamu gak usah nangis ya. Anak laki-laki gak boleh nangis. Ya, udah ya. Nih, mas bawain makanan buat kalian berdua. Kalian makan ya. Makan ya. Un, kamu baru pulang ya? Iya, Bu. Ibu gimana? Masih sakit? Ibu sih udah gak apa-apa. Tapi kok kayak badan ibu masih lemes ya? Oh. Ini, Bu. Mion bawain makanan buat ibu. Kalau ibu masih lemes, berarti ibu harus banyak istirahat. Ibu juga jangan terlalu banyak pikiran ya. Enggak kok. Ibu gak sedang banyak pikiran. Justru ibu bangga sama kamu, nak. Kamu sudah bisa meringankan beban keluarga. Sementara ibu... ...tidak bisa bantu bekerja karena sakit-sakitan, nak. Ayo makan dulu. Mion, gak mau. Ini makan buburnya. Udah, makannya. Kok buburnya gak dimakan? Mion, maunya shomai. Shomai? Tadi katanya kamu minta bubur. Makanya mas beliin bubur. Kok jadi shomai? Tadi sih pengennya bubur. Tapi sekarang pengennya shomai. Yaudah lah. Nih, kamu beli sendiri aja ya. Iya, juga mau dong. Yaudah. Nih, kamu hampir gangguan. Nih, temenin adik kamu ya. Hati-hati. On, tadi ada po Ati kesini. Nyariin kamu. Katanya suaminya kerja sekantor sama kamu ya? Iya, bu. Tapi dia bagiannya lain. Emangnya ada apa? Katanya dipecat. Iya, bu. Di PHK. Makanya saya bersyukur banget, bu. Karena di tengah ramainya perusahaan yang ngurangin karyawannya. Sampai sekarang saya masih bisa tetap kerja. Alhamdulillah banget ya, bu. Iya, On. Alhamdulillah ya. Ibu juga bersyukur. Punya anak seperti kamu. Anak yang baik. Yaudah deh. Ibu, makan buburnya ya. Biar Mion bawain sendoknya. Bentar ya, bu. Om, bu. Korannya, bu. Pak, korannya, kak. Om, korannya, om. Oh, iya, iya. Saya beli satu, ya. Ya, om. Kembalian, ya, om. Gak usah. Buat kamu aja. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah, lindungilah om itu. Dan beri rezeki yang banyak. Amin. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Saya permisi dulu. Baik, Mak. Miun. Selamat pagi, Pak. Sekarang, Pak. Iya, saya segera ke sana. Mana, Mak? Saya dipanggil Pak Kamto. Ada apa ya? Wah, gaji kamu naik kali. Alhamdulillah. Sehubungan dengan adanya pengurangan pegawai tahap dua, dan yang seperti kamu ketahui, bahwa kondisi perusahaan ini sedang merugi, maka dengan sangat terpaksa, pihak manajemen memutuskan untuk memberhentikan kamu. Apa? Saya diberhentiin, Pak. Iya. Dan dengan sangat menyesal juga, saya beritahukan bahwa perusahaan belum bisa memberikan pesangon pada kamu. Mengingat masa kerja kamu yang belum mencapai tiga tahun. Baik, Pak. Kalau itu emang keputusan dari perusahaan, saya terima. Terima kasih atas pengabdian kamu pada perusahaan ini, Miun. Silahkan. Saya permisi, Pak. Iya, Pak. Beres, Pak. Baik. Semua sudah diatur dengan baik. Iya. Makasih, Pak. Kenapa kamu, Miun? Kok bisa gitu? Gak seperti biasanya. Saya di PHK dengan tidak hormat, Tur. Hah? Wah, kok bisa gitu? Apa alasannya? Saya gak tahu apa alasannya. Pokoknya, di perusahaan ini harus ada yang kena PHK. Dan kebetulan saya yang kena. Wah, jangan-jangan masih ada hubungan dengan cewek tadi, nih. Saya gak tahu, Tur. Yang jelas, saya gak bisa ngelawan. Lebih baik saya mau memikirkan langkah apa yang harus saya ambil untuk mendapatkan penghasilan setelah saya keluar dari kantor ini. Saya yakin, kejadian ini pasti akan ada hikmahnya. Karena Allah pasti punya rencana lain untuk kita. Sekarang saya harus pergi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kok sudah pulang kerja, Mas? Saya udah gak kerja di sana. Kenapa? Saya kena PHK, Mas. Oh, tapi pesanggunnya gede, kan, Mas? Apanya yang gede, Mas? Mas, kalau jualan koran, sehari bisa dapat berapa, Mas? Wah, gak tentu, Mas. Tapi cukup kalau untuk hidup aja. Yang penting ada penghasilan. Bu. Bu. Gimana kerjaan kamu, Nah? Gini, Bu. Mulai sekarang, saya udah gak kerja lagi seperti biasanya. Karena perusahaan tempat saya kerja mengalami kemunduran. Yang akhirnya, perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi karyawan. Dan saya salah satu yang termasuk kena pengurangan karyawan itu, Bu. Aku harus memberi semangat untuk Miun. Supaya dia tidak kecewa dan putus asa. Gak apa-apa, Un. Kamu kan masih muda. Kamu bisa cari kerjaan di tempat lain, Nak. Yang penting halal. Dan satu lagi, kamu harus ingat pesan Ibu. Kamu harus terus tawakal sama Allah, ya, Nak? Iya, Bu. Saya selalu ingat sama pesan Ibu. Om, koran, Om. Om, koran, Om. Saya beli satu, ya. Ini, Om, kembaliannya. Kembaliannya buat kamu saja. Terima kasih, Om. Ya, Om. Om itu baik sekali sama saya. Lindungilah Om itu dan limpahkan rejeki kepadanya. Amin. Ya, Mas. Adi bisa saya bantu? Saya mau ke bagian personal ya, Mbak. Ada perlu apa ya, Mas? Saya mau ngelamar kerjaan. Setahu saya, perusahaan kami gak buka luwangan kecewa. Masa sih, Mbak? Tapi iklannya ada, Mbak. Ini nama PT-nya, kan? Ya sudah, ya sudah. Surah lamaran, Mas. Taruh sini saja. Terus nanti saya sampaikan pada bagian personal ya, ya. Apa gak bisa saya kasih sendiri langsung ya, Mbak? Biar saya juga bisa ngomong sekalian. Mas, ini mau ngomong apa sih? Yang penting itu kan suratnya dulu. Kalau udah kecocokan, baru kami panggil. Mau gue apa? Udah, Mbak. Cuma gitu aja. Apa gak ada tanda terimanya? Masih gak percaya sama saya. Kalau gak percaya, bawa lagi deh surat lamarannya. Bukannya saya gak percaya, Mbak. Tapi saya cuma mau... Ya udah deh, cerah banget sih. Bawa aja deh ke kantor lain. Maka dengan sangat terpaksa, pihak manajemen memutuskan untuk memberhentikan kamu. Justru ibu bangga sama kamu, nak. Kamu sudah bisa meringankan beban keluarga. Lu jangan cerewet deh, Mas. Bawa aja deh surat lamarannya, terus cari kantor lain lagi deh. Un, tiap hari lihat iklan dulu lo. Apa sih yang mau cari? Nyari lowongan kerja, Bang. Un, mi, Un. Lowongan kerja lo cari. Hari gini mana ada yang lowong, Un. Maksud apa, Bang? Maksud gue, lo kerja. Jangan cari lowongan. Ya, sama aja. Beda, Un. Kalau lo mau kerja, banyak. Ini koran lo jualin. Itu baru namanya kerja, Un. Lo tau gak? Gue jual koran dari kecil, Un. Sampai ini punya mobil. Sama kayak pengajar-pengajar yang lainnya. Dari kecil dulu, baru jadi besar. Yang penting halal, Un. Gak perlu gengsi. Lo tau gak? Gue jual koran dari kecil. Sampai ini punya mobil. Saya harus banting haluan. Saya harus kerja apapun. Gak boleh tergantung sama kantor. Ini ya, koran lo ya. Renas ya. Oke, oke. Assalamualaikum. Eh, lowong. Ada apa, Un? Bang, sekarang saya mau jual koran, Abang. Hah? Yang bener lo, Un? Bener, Bang. Semalam saya udah mikirin omongan, Abang. Omongan yang mana ya? Gue asal ngomong, Un. Kok lo pikirin? Udah deh, Bang. Pokoknya sekarang saya mau jualan koran. Saya jualannya pakai sepeda itu, Bang. Alhamdulillah, Un. Gue senang lo mau kerja sama gue. Yang penting halal, Un. Yaudah. Lo tau kan? Harga-harga korannya. Makasih banyak ya, Bang. Sekarang saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Iya. Barang, Barang, Barang. Barang, Barang. Jangan-jangan mati. Eh, teplakan, eh. Hei, teplakan, Boy. Hei, go, Boy. Golongin dia, Boy. Mas. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, Bang, Mas. Perlu diantar. Saya bisa berlangsung sendiri, Bang. Hati-hati, Mas. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya, Bang. Lumayan. 33 ribu. Bantar ya makan. Wuh. 77 ribu. Terima kasih. Pak, saya sedikit pulangnya, mas. Gimana, ya? Kamu kenapa, Oon? Ada yang bisa berapa tadi dulu? Pak, ini, Pak. Pak, tadi saya kehujanan. Abis jatuh karena jalanan licin, Pak. Kalau saya sholat, saya nggak ya? Sekarang kamu mandi saja. Nanti saya pinjamkan baju kokoh dan sarungnya. Iya, tapi, Pak... Sudah, kamu tenang saja. Nanti saya ambilkan. Makasih, ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya mau ngembalikan baju Pak Ustadz Sudah, buat kamu saja Lagian baju kamu kan basah Nanti kamu masuk angin Pakai saja Jangan tolak rejeki datang dari Allah Kalau kamu masuk angin tidak bisa jualan koran lagi besok Terima kasih banyak ya Pak Ustadz Sekarang saya izin pulang dulu Pasti ibu dan adik-adik saya sudah nungguin Saya pulang ya Pak Ustadz Iya Pak Ustadz Makasih ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Loh, kok kamu belum tidur? Laper Mas, belum makan Mas, bawa makanan enggak? Mas enggak bawa makanan Kamu beneran lapar? Iya, Mio lapar Cepat beli makanan dong Mas Kasian Mio kelaparan Aku harus nyari akal demi adik-adikku Ya udah Ini, koran kotor ini Sama pakaian kotornya Tolong taruh di dalam ya Mas beli makanan dulu Kamu tahu ya Alkitab Aku harus nyari masking Pak. Eh, apa mas? Mau cari sepeda? Enggak, Pak. Saya mau jual sepeda. Hah? Sepeda butut gini. Saya beraninya cuma 30. Hah? 30 ribu, Pak. Ya, Pak. 70 ribu aja deh, Pak. Yang tengahnya aja ya. 50. Oke. 50. Ya udah deh, Pak. 50 ribu. Iya, gitu dong. Saya lagi butuh banget, Pak. Oke, ya. Masih ya, Pak. Iya, iya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli makanan apa ya? Nasi padang. Ibu sama adik. Ibu sama adik kan udah lama. Nggak makan nasi padang. Sama-sama. Ibu sama adik. Ibu sama adik. Bu, Miu lapar Bu Kenapa sih setiap hari Miu telat makan Udah gitu Ibu ngemasak Miu sabar ya Sebentar lagi Mas Miun mungkin datang Dan bawa makanan buat kita Ayo kamu kesini deket Ibu Bu, kenapa sih semakin hari kita semakin kekurangan makanan Miu, Ibu kan lagi sakit Ibu belum kuat untuk bekerja lagi nak Ibu belum kuat untuk nyuci, gosok Kamu doakan saja ya nak Kalau Ibu udah sembuh Mudah-mudahan kita gak kekurangan lagi Iya Bu Bu Un, kamu udah pulang? Iya, Bu Mas Miun, bawa makanan gak? Ada di dapur Sana gimana makan sama kami ya Atau-tau Tas Bu Tadi saya keserempet mobil Dan mobilnya langsung kabur Astagfirullahaladzim Un, kamu gak apa-apa kan? Alhamdulillah Miun gak apa-apa Cuma koran-koran jadi berantakan Dan semua uang Miun hilang, Bu Tadi Miu minta dibuain makanan Cuma karena Miun udah gak punya uang lagi Jadi Miun terpaksa jual sepeda, Bu Jadi besok Miun jualannya gak Gak bawa sepeda, Bu Jalan kaki aja Subhanallah Ibu bangga sama kamu, Un Enggak kok, Bu Biasa aja Ini Ini, Bu Sisa uang hasil jual sepeda Ibu simpen ya Gak usah, Un Kamu saja simpan Buat modal kamu besok jualan koran Ya udah Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Maaf Ibu ada Ada, Bu Sebentar ya Bu Maaf, Bu Marwah Saya kemari butuh duit Anak saya sakit panas Saya gak punya duit sekarang Saya butuh uang 10 ribu aja Untuk beli obat, Bu Ini, Bu Ini, Bu Uangnya Ini, Bu Beli obat Makasih, ya Semoga anak ibu cepat sembuh, ya Insya Allah Kalau gitu saya permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum, Bu Marwah Semoga anak ibu cepat sembuh, ya, Bu Iya, iya, makasih Hati-hati Masnya apa-apaan sih? Masih orang duit kayak gitu Emangnya kita orang kaya Buat modal dagang AJM Mesti jual sepeda Sekarang malah dikasih duitnya kayak gitu Astagfirullahaladzim, Mi Kamu gak boleh berkata begitu Ibu yang tadi kan lagi kesusahan Anaknya lagi sakit Tapi, Bu Mia Dengerin ya Gak ada salahnya Kalau kita ngebantu orang Yang sedang dalam kesulitan Kayak ibu Siti tadi Coba kalau anaknya meninggal Cuma karena ibunya Gak bisa beliin obat Dimana Allah kita yang salah Tapi kan, Mas Kalau buat ngebantu orang Itu mesti punya duit banyak Kita gak punya duit, kan? Sudahlah, Mi Kita harus ikhlas Bu, saya pergi ke masjid dulu ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sering kita temukan Dalam kehidupan Keseharian Orang yang Hartanya penuh berlimpah Akan tetapi tidak berbekah Berefek negatif Kepada keluarga Kepada anak Dan cucu Dan juga sering kita temukan Bagi orang-orang yang selalu berpijak Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menjalani kehidupan yang sederhana Akan tetapi Menemukan kebahagiaan yang hakiki Dalam firman Allah Yang berbunyi Wa mayatakillaha yaj'alahu mahrojan Wa yarzuku min haisulayah tasib Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah datangkan rizki Dari segara arah Yang tidak disangka-sangka Dan tidak diduga-duga Mudah-mudahan Ayat tersebut Betul-betul menjadi pendoman dan pijakan Dalam mengarungi kehidupan ini Kerana janji Allah Dalam Al-Quran Allah selalu menjaga Kita Untuk orang-orang yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nahnu awliya'ukum Bil hayati dunia wal akhirah Kami adalah penjaga-penjagamu Dalam kehidupan Di dunia dan akhirat Mudah-mudahan Saudara Mi'un Jadi contoh Jadi suri tauladan Kerana sesungguhnya Allah sangat mencintai Kepada pemuda-pemuda Yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada pemuda-pemuda Koran Koran Narti Eh Nih On Ih Yang baik Apa kabar Baik Baik banget Kalian berdua bisa bareng-bareng kayak gini Satu kerjaan ya Iya Ya begitu sih Gue jadi bartender Anton DJ dan cewek santik ini Jadi Wetress yang kerjanya namanya bos-bos Nyari duit di kerjaan gue gampang Terus kamu gimana On? Katanya denger-dengar kerja kantoran ya Iya Tapi saya kena PHK Karena nyari kerjaan susah Akhirnya saya jualan koran kayak gini Kamu gak nyari kerja tempat lain Dan nyari uangnya lebih gampang Jualan koran juga bisa ngasilin uang Yang penting kita ngejalaninnya dengan serius Ya ampun Un Un Jualan koran mana bisa kaya sih? Gak apa-apa kok Saya jualan koran Yang penting uangnya halal Hari gini masih cari duit halal Udah deh kita pergi dulu Yuk Bye Kesian si Mi On Jualan koran Apaan kaya nya? On Kamu serius gak buat ke sini yang untuk jualan koran? Serius bang Tapi Bahan-bahannya cukup gak ya bang? Sudah cukup Tinggal beli pakunya saja Pakunya aja ya bang Selain paku apa lagi? Triplek Plastik Kawat Dan karpet Kamu punya uang gak? Ah Punya bang Kalau gak punya uang saya pinjemin Ya Un Kalau kamu gak punya uang Nanti dipinjemin apa uang yuk Tadi saya udah dipinjemin sama Bang Jaing Bang Wahyu Bantuin saya bikin kiasnya ya Udah Nanti saya kerain anak buah saya Yuk Kita garap yuk Yuk Jadi gimana nih bang? Bikinnya dimana? Di sini apa? Di sini aja Di sini aja ya? Ya Terus apa lagi nih bang? Bikinnya dimana? Bikinnya dimana? Bikinnya dimana? Apa ini? Apa? Hei hei jangan main gaji Kamu bilang kata um ya Suruh buatin kopi Air putih Dan bawa gorengan ke sini Ya Cepat masuk ke dalam ya Tidak Es teh ya Terima kasih ya Allah Sampai saat ini Engkau telah memberikan yang terbaik untuk anak-anakku Ya terima kasih Kerenganya nanti bentar lagi kok Ya terima kasih Bawa yuk Mas Mion kemana sih? Kok gak kelihatan? Lagi ambil poran Dan ke material Waalaikumsalam Bang Ceng Gini bang Majalah remaja sama anak-anaknya tolong dibanyakin ya bang Sama restoran yang kemarin Jangan ditagi dulu Soalnya buat nombor modal nih bang Ya Oke un Pokoknya beres Pesanan lu gue anterin Gimana? Makasih banyak ya bang Ceng Yaudah Assalamualaikum Mia Mulai Senin besok Kita akan adakan pembagian tugas Pembagian tugas? Iya Paginya Mia yang jaga Siangnya baru kamu Mas Mion ngapain? Mas Mion kan bagian keliling-keliling Nyari pelanggan Nyari orang yang mau gabung Pokoknya susah-susah deh Setuju? Setuju Oke bos Sekarang mas pergi dulu ya Mas mau cari teman-teman yang bisa diajak kerjasama Mas pergi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu bangga pada Muna Kau sudah berhasil menjadi kepala keluarga Meskipun kalian masih kecil Tapi kalian harus mandiri Karena ditinggalkan oleh ayamu Ayamu pasti bangga disana Subhanallah Allah Nah ini rumah abang Mia Eh mas malam Eh un Kau pulang malam Iya nih Dek, Reza, Wendy kenalin Ini adik abang Mia Dede Wendy Abang mau sholat dulu ya Yuk disini Mau beli apa mas? Gondol gak? Empat ribu Makasih ya Iya Kalian sekolah kelas berapa? Gak sekolah Jadi selama ini kalian ngapain aja? Nggak main di jalanan Kalian kesini mau ngapain? Disuruh bang nih unjulan koran Wah Bintuin nih Men Empat Empat Pada yang lima ribu Dek, Reza Sini Gini Abang cuma mau ngingetin ke kalian bertiga Kalian jangan sampai lupa ya Dimanapun kalian berada Dan dengan siapapun Kalian harus selalu jujur Dan berterus terang Mia Kiosnya ditutup aja udah malam Iya Kalian bantuin Iya Ini bawain keban Ya bang Makasih ya bang Oke Nah Nih 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 Ntar gue hitung Nih Nih Dua puluh ya Ya Ini wen buat lo wen Ya Nah ini jatah lo nih Nih Ini jatah lo paling banyak Si Pagi om Kamu mau gabung Karena sekarang saya udah buka usaha koran Alhamdulillah Alhamdulillah Ternyata Allah telah mengabulkan doa saya Doa? Emangnya kamu doa apaan? Setiap om kasih uang kembalian kepada saya Saya selalu berdoa Agar om selalu berada dalam lindungan Allah Dan diridahi setiap langkahnya Ya Allah Ternyata kebaikanku yang tak seberapa padanya Mendapat doa tulus dari anak kecil ini Subhanallah Pilih-pilihin aja Koran yang biasa kamu jual Mulai sekarang Kamu gabungi sama saya ya Terima kasih om Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini berapa hari? 40 nih 40 Pak Kamto Miun Alhamdulillah Baik pak Bagus Kamu usaha ini sekarang Keliatannya maju Iya pak Lumayan Alhamdulillah Miun Saya merasa bersyukur Sekali bisa bertemu dengan kamu hari ini Memangnya ada apa pak? Memang semua sudah berlalu Semua sudah jadi masa lalu buat saya Tapi justru masa lalu itu Yang selalu mengejar saya Dengan rasa bersalah Saya merasa berdosa Semua itu karena kamu Loh kok karena saya pak? Kamu masih ingat Waktu kamu kena PHK? Pak Sudah lama saya melupakan peristiwa itu Buat saya tidak semudah itu Saya sekarang sudah tidak bekerja lagi Saya kena PHK Oh ya? Saya minta maaf Miun Waktu itu saya tidak bisa membantu kamu apa-apa Sudahlah Yang lalu biar berlalu Semua itu pasti ada hikmahnya kok pak Mungkin kalau saya gak kena PHK Sekarang mungkin saya gak kayak gini Wah Sepertinya Saya harus banyak belajar dari pengalaman kamu ya Bapak Saya ini hanya manusia biasa pak Sebagai manusia Saya hanya selalu berpegang pada Al-Quran Saya jadi teringat Sebuah ayat yang selalu diucapkan oleh Pak Ustadz Yang mempunyai arti Barang siapa Yang selalu bertawakal kepada Allah Niscaya Allah Akan selalu mencukupinya Saya kira cuma itu prinsip hidup saya pak Iya terima kasih Un Yang saya sesalkan adalah kenapa Dulu saya hanya takut pada atasan saya Sampai akhirnya saya melakukan banyak kesalahan Iya pak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya